baik teman-teman kali ini aku coba mau tutorial untuk yang pakai melodi ya kita main di Aminor pakai kapo di pre 3 biar suaranya sama ya kalau mau ngikutin tutorial diusahain sama pakai kapo free 3 biar nggak pusing nanti suaranya yang bakalan beda kalau pakai kapo langsung aja kita ke melodinya itu pas udah down misalnya udah main langsung masuk jari tengah kalau aku pakainya jari tengah ya dipetik lalu diselit ke fret 7 ya jadi gini lebih seperti itu teman lagi dua kali langsung masuk ke fret 9 disini dibanding ya setengah nah gitu ya suaranya sama-sama yang disini cuman kita pakai bending langsung masuk lagi telunjuk ke fret 7 lagi petik satu kali pakai jari tengah ke fret 9 lagi masuk ke chord F kita coba ulangi dari A kalau udah lancar aku pakai variasi yang kayak gini nah gitu dia ada suara kayak slide gitu jadi kalau udah lancar pakai parisi yang kayak gitu kita coba mainin pelan untuk penjaringan tandutnya aku pernah bikin udah yang versi lengkap cuman disini aku coba jelasin lagi ya mungkin gak detail kurang lebihnya seperti ini jadi di awal itu down tapi di bagian bass bass yang penting suara bassnya doang yang yang ke petik tapi diusahain sesuai chord kalau chord minor berarti bassnya yang senar 6 tambahin lagi down up slide tapi di bagian rhythm senar 4 kebawah up slide gitu slide kuningnya off ya nah tambahin lagi down up di bagian rhythm ya kalau bisa jadi gini semoga membantu temen temen jadi baik